Rusia semakin gencar mempersiapkan armada kapal selam di tengah kondisi konflik berkepanjangan ke Ukraina. Terbaru, kini Rusia mengirim kapal selam nuklir untuk melakukan tes perdananya di Laut Putih, utara Moskow. Dikutip dari Bulgarian Militari pada Sabtu 2 Juli, kapal selam Krasnoyak ini adalah kapal selam ketiga dari proyek kapal selam nuklir kelas 885M. Kapal ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan nuklir Angkatan Laut Rusia. Kapal selam Krasnoyak ini dibangun di galangan kapal Sevmash di Severodvins Oblast Akrangels, utara Rusia. Pondasi dari kapal selam ini sudah diletakkan di Laut Putih pada 2014 dan kini penyempurnaannya telah rampung hingga tes kapal selam nuklir tersebut akhirnya bisa dilakukan. Kapal selam kelas 885M atau kelas CSNM ini adalah versi upgrade dari kapal selam serangan nuklir sebelumnya. Kapal selam ini bisa mendeteksi kapal musuh pada kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada kapal selam pradesain dan manufaktur. Kapal selam ini dilengkapi sumber energi baru dan sistem perlindungan akustik untuk mengurangi kebisingan dan meningkatkan tembus pandang. Lambung dari kapal selam ini juga sudah dioptimalkan sedemikian rupa. Kapal selam ini sangat mungkin beroperasi secara diam-diam. CSNM juga dilengkapi 8 sistem peluncuran vertikal untuk rudal jelajah yang bisa menembakkan rudal permukaan ke udara. Kapal selam ini juga dilengkapi dengan peluncur torpedo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News.